Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, ingat biar tidak ketinggalan info dari channel ini Berikut adalah faktor serta penyebab bayi buang air besar lebih dari 5 kali sehari Pada bayi dengan AC eksklusif dalam beberapa bulan awal kehidupannya, bayi dapat buang air besar lebih dari 5 kali sehari Bayi bahkan dapat berganti popok hingga 10 kali dalam sehari Memasuki usia 4 bulan, intensitas buang air besar, bayi menurun menjadi 2-4 kali sehari Ini semua merupakan dampak dari LEF, flek gastrokolik bayi yang belum matang Refleks ini terjadi saat perut meregang ketika makanan masuk Lalu usus besar secara otomatis memberikan sinyal untuk mengosongkan area tersebut Proses ini juga menjadi penyebab bayi sering BAB Terjadi VSS keluar sedikit-sedikit VSS setiap kali mereka mengonsumsi AC Inilah yang menyebabkan bayi buang air besar lebih dari 5 kali dalam sehari Kondisi ini akan berganti setelah 5-6 minggu Frekuensi bayi buang air besar bisa berkurang Bahkan dalam beberapa kasus, bayi bisa melewatkan hingga seminggu tanpa buang air besar Yang kedua adalah pada bayi yang dengan susu formula Pada bayi yang mengonsumsi susu formula, biasanya frekuensi buang air besar lebih jarang Jika dibanding bayi yang minum AC eksplosif Bayi yang menyusu susu formula, biasanya hanya membuang air besar 3-4 kali dalam sehari Namun, tetap ada kemungkinan bayi buang air besar lebih dari 5 kali sehari Dan masih dalam taraf normal Ada pula kasus bayi yang hanya mengonsumsi susu formula, tidak buang air besar hingga 1-4 hari Yang ketiga, gangguan pencemahan pada bayi Meskipun bayi buang air besar lebih dari 5 kali sehari masih tergolong normal Ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua Jika kondisi fesis terlihat encer, kehijauan atau berlendir Ada kemungkinan bayi mengalami dihari atau flu perut Biasanya flu perut juga disertai dengan muntah karena adanya infeksi saluran pencernaan bayi Bayi buang air besar lebih dari 5 kali sehari karena gangguan pencernaan biasanya menjadi rewel Selain itu, aroma fesis juga lebih menyengat dari biasanya Cara mencegah diari pada bayi Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kini ibu sudah tahu penyebab bayi sering BAB sedikit-sedikit Selama si kecil terlihat nyaman Keinginan menyusu tetap kuat dan berat badannya pun bertambah secara konstan Maka ibu tidak perlu khawatir mengenai frekuensi BAB si kecil Tapi jika penyebab bayi sering BAB sedikit-sedikit adalah diare Maka ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa ibu lakukan Seperti yang diancurkan oleh Kementerian Kesehatan berikut ini Memberikan asih lebih sering dan lebih lama dari biasanya Pemberian oralid untuk mencegah dehidrasi sampai diare berhenti Memberikan obat zinc yang tersedia di apotek, puskesmas, dan rumah sakit Diberikan sekali sehari selama 10 hari berturut-turut meskipun diare sudah berhenti Zinc dapat mengurangi parahnya diare Mengurangi durasi dan mencegah berulangnya diare 2-3 bulan ke depan Memberikan cukup cairan pada bayi yang sudah menerima MPAC termasuk kuah, sup, dan air mineral Segera membawa si kecil yang diare atau diduga diare ke dokter atau rumah sakit Terutama jika si kecil lemas, malas menyusu, atau menunjukkan tanda dehidrasi lainnya Terima kasih telah menonton!